Tentang jualan online tanpa modal dan tanpa nyetok Tanpa stok barang Nah, gue mau kasih tau nih Kalau kalian misalnya mau jualan online Terima kasih kok Kenneth, udah sampe iPhone 11 nya Yo guys, ada kabar baik nih Gue ada giveaway iPhone 12 dan uang tunai 10 juta rupiah Caranya mudah, hanya 2 langkah Yang pertama, like, subscribe, dan klik lonceng channel Youtube ini Kenwilboy Dan yang kedua, komen username Instagram kalian Karena nanti pemenangnya akan di DM di Instagram Oke, gampang kan? Ikutan ya Oke guys, di video kali ini gue mau bahas tentang Cara jualan online tanpa modal dan tanpa nyetok barang Jadi, murah gitu ya Tapi, sebelum dimulai video ini, tolong like dulu video ini ya Sampai warnanya jadi biru Ting, ini oke, mantap Dan seperti biasa, gue disini sampe jalan-jalan ya Gue mau kasih liat, ini tempatnya beda kan Sama tempat gue nge-shoot biasanya nih Iya, karena ini gue di studio baru lah Kantor baru lah gitu Kantor slash studio Iya, jadi Lumayan lah ya nih Gue tour sedikit lah Sedikit jalan-jalan Biar gak gelap Gue nyalain lampu dulu Oke Iya, lumayan nih Jadi keliatan Ya Beginilah Ini tempatnya lumayan gede sih Cukup buat sampe beberapa orang Cuman sekarang disini ya baru ada gue berdua Sama Editor gue Videographer Itu disitu, nyumput Gak backlight dikit Nah Oke Gak terlalu keliatan sih Ya, kalau kalian tertarik misalnya mau ngadain video room tour yang baru Room tour gitu Itu yang lebih mendetil Kalau tertarik ya komen aja dibawah Tapi kalau enggak Yaudah cuman segini aja dikit-dikit Oke Jadi sebelum video ini dimulai Gue mau Cerita dulu Sedikit tentang pengalaman gue Jualan online ya Karena Di dunia jualan online Atau bisnis online Ya disitulah gue berpengalaman Dulu gue memulai karir gue itu Dari seorang pedagang online Dan gue dulu mulai Usaha online itu dari dropship Ya, jadi gue tanpa modal Lebih tepatnya lagi Gue mulai dropship itu Dulu awal-awal gue mulai jualan itu Jualin ke temen Dulu temen-temen sekolah Karena gue waktu itu masih SMP ya SMP kelas 3 Kalau enggak salah Waktu mulai serius jualan Gue SMP kelas 3 Walaupun udah jualan dari sebelum-sebelumnya Tapi mulai seriusnya SMP kelas 3 Gue itu jualin ke temen Gue ambil Barangnya itu dari internet Gue order Tapi sebelum gue order Gue pastiin temen gue udah bayar dulu ke gue Gue cuman bilang Oh ada barang nih Gini-gini-gini Harganya segini Gue pastiin stoknya ready Temen gue bayar ke gue Gue orderin ke supplier Nah cuman suppliernya nanti Tergantung sih lagi itu Ada yang langsung kirim ke rumah temen gue Atas nama gue Ada juga yang Kirim ke gue dulu Terus gue kasih Pas gue ketemuan sama temen gue di sekolah Gue kasih nih barangnya bro Gini-gini-gini Terus temen gue seneng apa Ya Gue awalnya mulai dari dropship Makanya gue bisa mulai tanpa modal Kemudian gue berkembang lah Dari situ Dari mulai dropship Jadi gue mulai nyetok juga Karena kalo nyetok kan kita belinya lebih banyak tuh Kuantitinya lebih banyak Alias harganya bisa jadi lebih murah Gitu Kalo kita udah punya Mulai ada toko ya kan Waktu itu awalnya gue mulai jualan ke temen Terus gue Keuntungannya sama gue gak pernah dipake Gue itu orangnya ngirit banget Sampai sekarang gue masih ngirit banget Jadi Keuntungannya selalu dipake buat lagi itu biaya iklan Jadi gue Karena ngiklan Akhirnya gue mulai jualan ke orang yang gak gue kenal Nah Waktu itu gue belum mengenal sama sekali dunia konten kreator Jadi gue dapet traffic Alias lalu lintas toko Itu all shopnya dapet lalu lintas Pure dari bayarin endorse Influencer Atau ngiklan di instagram ads gitu-gituan lah Pokoknya pure bayar Gak pernah gue sekalipun bikin konten Gak Bikin kontennya cukup konten jualan Di toko Bukan konten kayak gini Konten informatif Gak Gak pernah Jualan aja gue belum ngerti Waktu itu Pure jualan Abis banyak buat biaya iklan Tapi ya masih untung-untung aja sih Ada untung Lumayan dikit-dikit Jadi Akhirnya gue mulai nge-tok Barang sebagai reseller Karena gue udah mulai punya followers lah gitu di tokonya Jadi udah tau barang ini laku Barang ini laku Barang ini laku Akhirnya barang yang laku gue nge-tok agak kebanyakan Dan Singkat cerita Sempet sih tokonya tutup Gara-gara akunnya di-hack Terus juga Sempet gue nyoba usaha-usaha yang lain Mulai jadi Acara Jadi event organizer Acara collab giveaway artis Pernah Kemudian Gue pernah Persewaan mainan Pernah Macem-macem Singkat cerita Sampai akhirnya sekarang Bisa ngembangin Kanyul Boy Academy Platform dimana kalian bisa mulai jualan online Dan belajar jualan online Produknya disediain Dan Cara 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 Jualannya juga diajarin Gitu lah lengkap Gue gak mau terlalu banyak promosi Linknya di bawah Kalau penasaran Itu aja titik Intinya Itu dulu ceritanya gue Jadi gue paham bener Materi yang mau gue kasih tau ini Tentang Tentang Jualan online Tanpa modal Dan tanpa nyetok Tanpa stok barang Nah Gue mau kasih tau nih Kalau kalian misalnya Mau jualan online Nah Orang itu kalau mau mulai jualan Tanpa modal Biasanya orang itu Di Mereka itu Melakukan Memasarkan salah satu Dari tiga jenis produk ini Nah Yang pertama Itu ada apa Yang pertama itu ada Like dulu video ini Oke Like ya Sampai jadi biru Tapi seriusan nih Yang pertama itu Ada Menjual jasa Menawarkan jasa Contohnya seperti apa Seperti Misalnya Kalian jago desain Jago videografi Atau jago fotografi Kan ada Orang-orang yang Nawarin jasa videografi Jasa desain Atau Jasa programmer Ya Ibaratnya Lebih kayak Freelance lah Nyari job Di luar Kalau misalnya Orang tersebut Ada waktu Ekstra Nah Biasanya orang-orang Suka nyari-nyari Job dari internet Mungkin ya Atau Misalnya Kalau seorang desainer Nyari-nyari Orang yang butuh Desain Buat ngedesain Di Sosial medianya Terus dibayar Per postingan Per kotak Nah Biasanya orang itu Kalau Menjual jasa Itu seperti itu Ya Bisa dibilang Lebih ke arah Freelancer lah ya Menjual jasa itu Tapi itu bisa dilakukan Karena tanpa modal Cuman butuh skill aja Makanya kalian harus Pelajari skillnya Karena Skill-skill tertentu Apalagi kalau kalian Mendalami Itu Bayarnya bisa Lumayan Bukan lumayan lagi Bisa besar Nah Untuk yang kedua Itu ada Produk fisik Alias Dropship Ya Dropshipper Mungkin kalian Tau ya Seudah mungkin Ada yang udah sering dengar Dropship itu Dimana Kalian menjual Tapi kalian gak nyetok barang Antara si supplier Sama pembeli Jadi Kalian menjual Tapi kalian baru order Ke supplier ya Ketika pembeli order Ke kalian Jadi order kalian Pembelinya bayar full Baru kalian orderin Ke supplier Supplier kirim Ke orang Cuman Yang namanya Dropshipper kan Ordernya satuan Harganya juga Otomatis ya Gak akan semurah Kalau jadi reseller Jadi stokis Reseller stokis Makanya Ya tapi kan Keuntungannya tanpa model Dan dulu juga Gue mulai jualan online itu Dari Seorang dropshipper Gue order ke supplier Supplier langsung kirim Jual ke customer gue Atas nama toko gue Nah Contoh produk-produk Yang bisa di dropship Apa aja Kayak baju Casing custom Macem-macem Ada macem-macem Dan Pertanyaannya Nyari produknya Dari mana Kalau dropship Banyak sih Dropship ya Bisa kalian dari marketplace Mungkinnya Cari-cari produk Yang penting itu Produknya sesuai Kalian tau ini Ini diminati Sama banyak orang Diminati Sama Ibaratnya Sama audiensnya Kalian Sama followersnya Kalian Diminati Kalian tau Bakal kejual Yaudah kalian Cobain Pasarin dulu Udah gak ada salahnya Gratis juga Akhirnya nanti Udah kejual Langsung order Udah Penjualan Nah Ada juga platform Ya Kalau dropship Platform yang Platform supplier Macem-macem Ada berbagai platform Salah satunya Mungkin ada Candle Boy Academy Cuman Ya linknya ada di bawah lah Kalian cek aja sendiri Jadi Di Candle Boy Academy Nyediain produk Gue gak mau terlalu banyak promosi Oke Next Yang ketiga Ada produk digital Produk digital itu Seperti apa Jadi Kalian mungkin Pernah dengar Atau gak Ya terserah Gak apa-apa Affiliate marketing Disebutnya juga Itu bahasa kerennya Orang yang memasarkan produk digital Biasanya itu Affiliate marketing Itu cocok buat Seseorang yang misalnya Punya followers nih Walaupun gak banyak Cuman tetap target banget Misalnya di bidang Apa gitu Bidang Orang itu punya followers Di bidang Programming misalnya Ya Biasa Nanti orang tersebut Bisa dapet Pemasukan ekstra Jadi Dengan menjadi Affiliate Program-program Yang membantu Para programmer Karena dia punya follower Isinya misalnya Suka bikin konten Programming Gitu ya Macem-macem sih Yang bisa dijual Lewat affiliate marketing Itu Produk digital Yang bisa dijual Online itu Ada macam-macem Bisa Kelas online Bisa Software Atau program Bisa lagi Ada orang yang menjadi Affiliate peluang investasi Kalau mungkin kalian ngeliat ya Kayak Binomo Binomo Gitu ya Ada kan Si para Si youtubernya itu Sebenarnya mereka itu Sedang menjual Produk digital Yaitu produknya Peluang investasi Kayak Binomo Gitu ya Trading lah Macem-macem Ada kan yang Kalian mungkin tahu Sendiri lah ya Ada berbagai Macem broker Mungkin broker Ada yang broker saham Ada lagi yang Binary option Macem-macem kan Yang bisa ditawarin Nah Menjadi Menjadi Affiliate Intinya Itu adalah Menjual Produk digital Begitu ada orang Yang membeli Lewat link Khusus kalian itu Kalian dapet Komisi Itu produk digital Sebenarnya mungkin Gue mikir Di era seperti ini Masarin produk digital Itu paling Enak ya Karena kalian Bener-bener Gak ada produk fisiknya Bener-bener digital Aja murni software Doang Dan komisinya juga Biasa kalau Memasarkan produk digital Komisinya lebih besar Dibanding Produk-produk fisik Karena kan modalnya Sangat rendah Kalian satu Sebuah produk Produk digital Kejual 100 kali Sama kejual ke 200 kali Buat si perusahaannya itu Hampir gak ada Perbedaan kos HPP-nya itu Hampir 0 HPP itu Harga modal barang Harga pokok Produksi Hampir gak ada Kosnya juga Palingan misal 100 penjualan Sama 200 penjualan Beda sedikit lah Servernya lebih gede Dikit gitu mungkin Atau mungkin Servernya masih sama Sama aja Saiznya Sebenernya Iya makannya dari itu Para affiliate Atau para Orang yang ngejualin Produk digital Para affiliate marketer Biasa dapet komisinya Juga gede Dari produk yang mereka Pasarkan Oke Mantap Nah kemudian Untuk cara pemasarannya Kalau kalian mau Gratis Atau tanpa modal Ya kalian berarti Harus Cara terbaik Adalah grow Dengan cara organik Alias kalian membuat konten Supaya Lewat kalian membuat konten Akhirnya banyak orang yang nonton Udah banyak orang yang nonton Kalian bisa promosikan Jualannya kalian Penjualan kalian juga naik Nah Dan itu juga yang gue pake Sekarang caranya Nah Kalau kalian mau buat konten Misalnya Platformnya apa Jadi pertanyaannya Platform itu Bisa macem-macem Sekarang itu yang paling populer Saat ini Itu ada youtube Instagram Tik Tok Cuman gue mau kasih tau Yang paling mudah Untuk grow followers Kalau misalnya Seorang konten kreator baru Dari nol Paling mudah itu Tik Tok Ya karena Di Tik Tok itu Algoritmanya berbeda Jadi dia Gak mementingkan Jumlah follower sebelumnya Atau gak mementingkan Sudah seberapa besar Sebenernya akun tersebut Gak Mereka gak Mendingin itu Di Tik Tok Akun baru Sama akun lama Sama-sama bisa viral Sama-sama punya Kesempatan yang sama Untuk masuk FYP FYP itu For you page Alias Kayak kalau di Youtube itu Seperti Recommendation Recommended Atau Trending Trending Atau recommended Seperti itu Kalau di Tik Tok Namanya FYP For you page Di Tik Tok itu Jadi enak Akun baru Gue udah ngalamin Karena gue di Tik Tok juga Punya beberapa akun Dan akun baru Kadang-kadang ada Baru berapa postingan Tiba-tiba ada postingan Yang jutaan Jadi di Tik Tok itu Mementingkan kualitas Mementingkan kualitas Kalau kualitasnya bagus Walaupun akun baru Tetap bisa jutaan views Berbeda seperti di Youtube Atau di Instagram Dimana akun yang besar-besar Punya kesempatan yang lebih besar Untuk viral Karena followersnya udah lebih banyak Kalau di Tik Tok enggak Jadi gue mau kasih lihat nih Kalau di Instagram gue Contohnya Gue nge-posting Nih disini Cuman 3% orang Yang bukan followers Sisanya adalah followers gue semua Nih Tuh 3% weren't following Ken Wilbo Jadi cuman 3% orang Yang non followers Sisanya adalah followers gue semua Tapi Itu di Di Instagram Tapi kalau di Tik Tok Gue bisa ngeliat Traffic source nya itu Kebanyakan dari For you page Dari kolom For you page Bukan kolom Kolom Following Karena kan kalau di Tik Tok Orang bisa ngeliat Dua macem ya Ada kolom For you page Ada kolom FYP Di atasnya nih Nih Gue kasih lihat Coba ya Tuh kalau di Tik Tok kan Ada following Ada for you page Kebanyakan penonton gue aja Datang dari for you page Bukan dari following Dari kolom following Kebanyakan followers gue aja Nih Gue Gue bisa ngasih lihat lagi Ini salah Dari screenshot Salah satu analytics Dari video gue Tuh liat Traffic source types nya Banyaknya itu dari for you page Bukan dari following Nah For you page itu Yang kebanyakan yang nonton Adalah non followers Di for you page itu Di FYP Bukan followers Nah Beda kan disitu Dimana kalau di Instagram Mayoritas yang ngeliat konten gue Adalah followers Kalau di Tik Tok Mayoritas yang ngeliat konten gue Adalah non followers Jadi Bisa berkembang Akunnya gitu Berkembangnya lebih mudah Kalau di Instagram Mau Sampai Dipromosiin ke non followers Alias masuk explore Itu Lebih sulit Kompetisinya sekarang Udah sangat tinggi Menurut gue sekarang Paling mudah itu di Tik Tok Dan bukan Cuman menurut gue Ini bersama hasil testing Dan Banyak temen-temen gue juga Yang bilang Mengatakan hal yang sama Nah Tapi Gue mau kasih tau nih Kalau kalian butuh platform Yang udah menyediakan Jadi Kalian butuh platform Yang Mengajarkan Cara jualannya Dan menyediakan produknya Sebenernya ada Jadi all in one solution Namanya Can you believe academy Dan itu gratis Linknya ada di bawah ya Gue gak mau Bukan mau promosi Tapi Memang seperti itu Kenyataannya Jadi Disana itu Gue lagi membangun komunitas Dimana kita bisa berkembang bersama Jadi sifatnya lebih kayak komunitas Makanya gue Harga ini gratis Tapi memang ada komitmen fee Yang nanti uangnya akan dibalikan Tapi intinya itu Gratis Gue mau membuat itu Gratis Murah kok Ada komitmen fee juga murah Di bawah 100 ribu Oke Jadi Ya gitu lah Di can will boy academy Nanti juga Kalian Bisa baca sendiri lah Di bawahnya Dapet benefit ini Itu segala macam Itu seperti komunitas Oke Dimana Gue akan pengen Lu juga semua Bisa dapet Keuntungan dari Jualan online Oke Guys Kalian mau gak dapet income Sampai 9 juta plus Per bulannya Tanpa modal Kabar baiknya sekarang bisa Dengan jadi member Can will boy academy Dimana kalian bisa mulai Bisnis online tanpa modal Dan belajar investasi Karena kami sediakan produknya Ajarkan cara jualannya Dan kita juga ajarkan Cara investasi Dengan jadi member Can will boy academy All in one solution Dan ini slotnya terbatas Udah banyak yang berhasil Dan terbukti Jadi kalau kalian mau Buruan ya Klik link di bawah Oke guys Jadi thank you for watching Dan jangan lupa untuk like Subscribe Klik lonceng Dan komen username instagram kalian Itu kan bakal ikutan Otomatis kalian bakal ikutan giveaway juga Oke Gue tunggu di video selanjutnya Salam mantap Selamat menikmati